Jelang perayaan Trisuci Waisak berbagai persiapan dilakukan di Vihara Amurwa Bumi Blah Batu Gianyar, seperti pemasangan umbul-umbul hingga pembersihan altar. Selain itu juga terlihat sejumlah umat tengah melakukan persembayangan. Ketua Vihara mengatakan perayaan Trisuci Waisak 2566BE mengangkat tema moderasi beragama untuk Indonesia bahagia. Kegiatan akan diisi dengan puja bakti dan hiburan. Adapun puja bakti akan dihadiri Yang Mulia Biku Dhamaratano. Trisuci Waisak yang merupakan peringatan terhadap tiga peristiwa penting, yakni lahirnya Pangeran Sidarta, Pangeran Sidarta Mencapai Pencerahan, dan Buddha Parinibana. Biasalah kita masang bulu-bulu untuk memilihkan acara besok, karena ada apokasian harca di dalam, di panggung, ada ukuran besok. Kalau acara untuk merayakan Trisuci Waisak ini nanti akan ada apa saja Pak? Ya untuk besok, puja bakti, setelah itu kita makan siang, karena waktunya nganggung, setelah itu baru kita hiburan. Kalau anak-anak di sekolah minggu, ada bong, ada hiburan di hari, ya Pak itu nanti besok. Sementara itu umat Buddha menyambut antusias perayaan Waisak. Pada perayaan tahun ini tidak ada lagi pembatasan umat, namun tetap dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, dan umat pun berharap pandemi segera berlalu. Peringat hari Trisuci Waisak itu menyambut hari, tiga hari penting umat muda. Itu yang pertama, pencapaian penerangan sempurna. Dua, itu mengenai pembabaran damah. Dan yang ketiga, pada bulan Purnama, Saludah mencapai Nibbana. Nibbana. Apa yang menjadi harapan? Harapan kita, ya terutama masalah kita kerukunan, ya. Kerukunan umat beragama, itu yang kita harapkan, dan supaya diberikan keselamatan akibat COVID-19. Jelang perayaan Waisak 2566, sejumlah umat Buddha melakukan persiapan di Vihara Buddha, Shakyamuni dan Pasar, Minggu Siang. Merangkai bunga dan menyusun buah dilakukan oleh sejumlah umat di Vihara, yang beralamat di Jalan Gunung Agung dan Pasar. Gotongroyong Jelang Perayaan Waisak 2566, tahun 2022 ini merupakan salah satu agenda persiapan puncak perayaan Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin 16 Mei 2022. Persiapan juga dilakukan di Altar Sang Buddha dengan meletakkan rangkaian buah dan bunga yang dibuat oleh umat. Diperkirakan umat yang hadir akan membudak, mengingat tahun ini perayaan lebih terbuka dengan sejumlah kemudahan dalam penerapan PPKM. Tahun lalu perayaan Waisak dilakukan secara daring, sementara tahun ini dirayakan lebih terbuka. Namun jumlah umat juga dibatasi dari kapasitas 3.000 orang menjadi hanya 1.000 umat. Ada gotongroyong, jadi ada persiapan untuk tenda-tenda, bersih-bersih areal wihara, terus bersih-bersih persiapan persembahannya juga di meja persembahan, dan itu dimulai di jam 11.30 untuk hari ini. Perbedaan pasti ada ya dengan kita menggunakan masker, itu saja sudah-sudah berbeda dan menjaga jarak satu sama lain, karena kapasitas ruangan itu kan juga pasti berbeda dengan adanya jarak sama dulu kita saling berdekatan satu sama lain. Tapi kita usahakan wihara ini bisa memuat kurang lebih seribu lebih lah orang atau umat yang bisa hadir. Panitia penyelenggara juga masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Umat yang akan hadir diwajibkan mendaftar terlebih dahulu. Selain tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, umat yang hadir wajib memindai akses masuk di aplikasi peduli lindungi. Perayaan Hari Suci Waisak tahun ini, Meski umat dapat hadir langsung ke vihara, namun pihak panitia juga tetap mempersiapkan live streaming bagi umat yang tidak dapat sembahyang langsung.